Alasan kenapa cinta pertama sulit dilupakan Cinta pertama adalah cinta yang sama sekali gak akan hilang dari kenangan setiap orang Pertama kali jatuh cinta, pertama kali merasakan cemburu, pertama kali patah hati Semuanya serba pertama Ada yang beruntung karena cinta pertamanya berhasil jadi cinta terakhirnya Namun tak banyak juga yang merasakan tak terwujudnya impian menjalani hidup bersama sang cinta pertama Cinta pertama adalah hal sakit yang mampu membuatmu terjebak nostalgia Berikut alasan yang membuatmu tak bisa melupakan dia yang menjadi cinta pertama dalam hidupmu Yang pertama, karena itu kali pertama kamu mengenal rasanya jatuh cinta Masih ingat saat-saat dimana kamu dengan polosnya tersenyum hanya dengan mengingat dia yang kamu sukai Rasa senang ketika dia mengajak pergi bersama atau bahkan hanya sekedar menyapa dirimu ketika berpapasan di lorong sekolah Hal-hal kecil yang begitu membuatmu bahagia untuk pertama kalinya kamu rasakan dan itu membuatnya sulit untuk dilupakan Kedua, pertama kalinya kamu melakukan hal-hal bodoh untuk mendapatkan perhatian seseorang Berpura-pura salah mengirim pesan padahal dirimu memang sengaja melakukannya agar bisa memulai komunikasi dengannya Atau mungkin dengan sengaja meminjam pena miliknya dengan alasan tinta penamu habis atau ketinggalan di rumah Kedengarannya bodoh memang saat kamu kembali mengenangnya Namun di saat itu tidak ada hal yang tidak akan kamu lakukan asalkan dia sadar akan perasaanmu padanya Ketiga, cinta pertama adalah cinta yang murni, sederhana dan tanpa paksaan Yang kamu tahu adalah kamu suka melihatnya Kamu senang mendengar suaranya Kamu bahagia jika bisa berinteraksi dengannya Sesederhana itu rasa dari cinta pertama Bahkan jika temanmu mengatakan kalau dia terlihat kurang menawan, kurang menarik perhatian Namun di matamu dia terlihat sempurna dengan segala kekurangan dan kelebihan dirinya Keempat, mengenang cinta pertama adalah salah satu mesin waktumu kembali keindahnya masa muda Cinta pertama selalu diidentikan dengan masa remaja Masa-masa dimana kamu menikmati hidup dengan sepenuhnya Tanpa disisipi rasa khawatir Dengan problematika khas dunia dewasa Saat itu yang kamu tahu adalah cinta, cita-cita dan persahabatan Waktu dimana kamu bebas berimajinasi dan merencanakan hidupmu Tentu saja dalam impian masa depanmu Itu terselip keinginan besar untuk menghabiskan waktu tumbuh dewasa bersama dengan cinta pertamamu Kelima, di saat itu juga kamu merasakan bagaimana sakitnya patah hati untuk pertama kalinya Cinta pertama tidak selamanya berakhir bahagia Dan kamu mungkin saja pernah mengalaminya Ada yang cinta pertamanya bertepuk sebelah tangan Dan ada juga yang sudah menjalani hubungan namun putus di tengah jalan Saat itu kamu merasakan bahwa cinta pertama datang sepaket dengan rasa patah hati yang begitu menyiksa untuk pertama kalinya Sakit namun tak berdarah Mungkin bagi sebagian kamu butuh waktu lama untuk menyudahi patah hati Setelah menyadari cinta pertamamu tidak seindah yang kamu bayangkan Keenam, kamu yang sekarang ada Salah satunya karena andil dari rasa cinta yang pertama kamu rasakan Cinta pertama menempat dirimu Dulunya mungkin kamu tidak terlalu tertarik untuk belajar Namun setelah menyukainya Kamu mati-matian ingin menjadi pintar seperti dirinya Kamu yang dulunya cuek dengan masalah penampilan Berusaha untuk tampil sebaik mungkin dihadapannya Percaya atau tidak Usaha-usahamu dulu ketika menarik perhatian cinta pertamamu Membawa dampak bagi dirimu yang sekarang Mungkin kamu tidak berhasil mewujudkan cinta pertamamu menjadi cinta terakhirmu Namun pelajaran hidup yang kamu dapatkan saat mencintainya Tidak akan pernah menjadi sia-sia Ketujuh, akan ada cinta kedua, ketiga Namun cinta pertama akan tetap jadi yang paling istimewa Semua orang pasti akan selalu mengingat hal-hal yang mereka rasakan untuk pertama kalinya Begitupun dengan rasa cinta Sampai kapanpun kamu pasti akan ingat siapa yang menjadi cinta pertamamu Dan bagaimana dia bisa membuatmu begitu bahagia dikala itu Takkan ada yang menanyakan siapa cinta keduamu, ketigamu, dan bahkan seterusnya Karena yang orang-orang tanyakan hanyalah siapa yang pernah mengisi relung hatimu untuk pertama kalinya Alias cinta pertamamu Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian Jangan lupa like, subscribe, bunyikan lonceng, share, dan komen Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa